Insya Allah kita akan tunda sejenak. Kita lanjutkan. Agenda berikutnya adalah penjelasan rencana pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina kepada Bapak Ustadz Didik Agus Riono, MSI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja, puji, dan syukur. Kita senantiasa panjatkan ke darat Allah SWT, Rabb sekalian alam, yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai kenikmatan. Kenikmatan yang tiada terbilang. nehmat iman, nehmat islam, nehmat kesehatan. Juga nehmat bahwa pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah SWT di agenda sore ini, rapat akbar, biasaan fitra Insani Bandung. baik yang hadir langsung di gedung FICH, yang ikut bersama-sama melalui YouTube, melalui Facebook, maupun yang bergabung lewat Zoom. Alhamdulillah, dan salam ta'zim kita kepada seluruh jajaran pimpinan Yayasan Fitra Insani Bandung, pembina dan pengawas. Kemudian para pimpinan yayasan yang tadi sudah disampaikan dan kemarin sudah dilantik, yaitu Ketua Ibu Aja Hari Rini dan seluruh jajarannya. Kemudian yang saya hormati, seluruh pimpinan Sekolah Islam Terpadu Fitra Insani yang tadi sudah disebutkan masing-masing, total Alhamdulillah ada 36 orang. Dan pada kesempatan ini pula, sekaligus saya ingin sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan Pimpinan SIT Fitra Insani periode 2018-2020 yang telah mengakhiri masa khidmatnya dengan baik. Ada yang kemudian kembali menjabat atau diberi amanah untuk menjadi pimpinan, ada yang tidak. Semuanya saya ucapkan jazakumullah khairah jazak atas pengabdian, dedikasi, dan prestasi yang telah diraih. Hadirin, rohimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun pelajaran baru yaitu 2020-2021. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, mewakili seluruh jajaran pimpinan Fitra Insani. Bahwa yang pertama kita lakukan dari sisi SDM adalah penyegaran jajaran pimpinan Yayasan dengan amanah yang semakin bertambah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan, kita tambah SD FI 7, kemudian SD FI 8, SMP FI 3, dan SMP FI 4 untuk menguatkan rentang kendali pimpinan Yayasan. Jajaran pimpinan ditambah dengan dua orang deputi yang tadi juga sudah disampaikan, dua Ani, satu Ani Aryani yang jadi deputi Dikmen, dan satu lagi Ani Kusnidah di deputi Dikdas. Jadi di jajaran pimpinan di Yayasan ini sekarang banyak yang namanya sama ya. Bu Rini ada tiga ya, Ketua Yayasan, Kepala SD 7, dan Kepala SD CCI. Kemudian Bu Ani ada dua, kemudian Sofyan ada tiga, satu Kepala SMP 2, kemudian Kepala SMA FI Balendah, dan Wakil Kepala Sekolah SD CCI. Ramdhani juga ada dua ya, Pak Dian Ramdhani, Kepala Sekolah SD 3, dan Abdul Aziz Ramdhani, Wakil Kepala Sekolah SD 1. Bapak dan Ibu, yang dimuliakan Allah SWT, para pimpinan, seluruh pegawai Fitra Insani, dan orang tua yang ada di rumah. Yang kedua yang kita lakukan adalah penyiapan infrastruktur. Infrastruktur pembelajaran yang insya Allah ketika nanti tanggal 13 Juli 2020 ini memasuki tahun pelajaran baru, kita akan menyesuaikan sebagaimana peraturan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk sekolah, sebagaimana peraturan mendikbud, maka kita menunggu status daerah dalam hal ini Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi sampai menjadi zona hijau. Ketika sudah zona hijau, insya Allah kita akan memulai KPM tatap muka. Tetapi dimulai dengan jenjang SMP dan SMA. Prasaratnya apa? Prasaratnya adalah pertama tadi zona hijau, yang kedua mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan, kalau SMA SMK berarti dari Provinsi, SMP dari Kabupaten Kota. Untuk mendapatkan izin tentu saja harus memenuhi persaratan-persaratan. yaitu persaratan pemenuhan protokol kesehatan. Setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan, kemudian harus mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa atau komite sekolah atau di kita ada PWMG. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan kesepakatan dengan orang tua baru kita akan mulai. Ketika dimulai pun sebagaimana juga telah diatur dalam protokol kesehatan. Di sana ada persaratan untuk physical distancing oleh karenanya maksimal itu akan di setengah kapasitas. Jadi kalau kelas yang biasanya isi 28 maka maksimal ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT kemudian yang kita lakukan yaitu penyiapan untuk sekolah dasar. Karena di dalam aturan mendikbud untuk sekolah dasar baru bisa dimulai ketika sudah zona hijau itu menunggu dua bulan. Jadi kalau hari ini ditetapkan sebagai zona hijau maka 13 Juli kita akan mulai dengan persyaratan-persyaratan tadi untuk SMP-SMA dan kemudian dua bulan kemudian baru bisa mulai untuk SD yaitu bulan September. Kalau ternyata zona hijau ditetapkannya nanti di akhir Juli berarti kita mulai Agustus. Kalau SMP-SMA Agustus berarti SD-nya Oktober. Kira-kira begitu. Nah ketika proses itu maka kita menyiapkan portal pembelajaran jarak jauh atau e-learning yang insya Allah nanti setelah ini akan dilakukan launching portal e-learning sekolah Islam terpadu Fitrah Insani Hadirin yang berikutnya persiapan yang kami lakukan adalah persiapan dari sisi sarana prasarana Pertama tentu saja kita memenuhi kebutuhan ruang kelas dan sarana penunjang lainnya sebagaimana kapasitas yang telah kita tetapkan dalam hal ini yang sedang proses penyelesaian pembangunan itu adalah SD FI 6 insya Allah sudah selesai kemudian SD FI 8 sudah 90% insya Allah akan siap kemudian SMP 3 ini sedang proses finishing juga kemudian SMP Fitrah Insani Boarding School tinggal sedikit lagi nah selain ruang kelas atau gedung kita juga dalam rangka memenuhi protokol kesehatan kita menyiapkan sarana prasarana tambahan kita sedang menyiapkan sekitar 200 wash tafel untuk sarana cuci tangan pakai sabun karena protokol kesehatan untuk sekolah ketika mulai tadi satu persaratan prasarana untuk cuci tangan pakai sabun kemudian disinfektan kita juga siapkan sehingga secara rutin nanti kita akan bersihkan dan kita sterilisasi dengan disinfektan kemudian social distancing yaitu dengan membagi siswa yang masuk ke kelas pertanyaannya kalau kapasitas kelas itu diisi setengah yang setengah bagaimana yang setengah tentu saja pembelajaran jarak jauh jadi nanti akan disinf insyaallah bergantian yang ganjil genap dan begitu seterusnya jadi setengah setengah yang SD selama dua bulan berarti full masih PJJ namun untuk kelas satu kita nanti akan upayakan ada pertemuan dengan wali kelasnya karena anak kelas satu SD ini kan belum pernah sekolah sekolahnya di TK belum pernah ketemu dengan gurunya nanti kita akan atur dengan pengaturan yang sangat ketat insyaallah hari ini yang berikutnya yang tentu saja kita siapkan adalah bagaimana mengantisipasi jika pembelajaran jarak jauh sebagaimana usulan dari banyak orang tua siswa karena ketika pembelajaran jarak jauh tentu alokasi dari orang tua untuk menemani putra-putrinya dan juga menyediakan kuota internet maka kami juga melakukan penyesuaian dari sisi keuangan kami telah melakukan analisis dan kemudian melakukan perhitungan insyaallah pada kesempatan ini akan disampaikan bahwa jika putra-putri kita ini masih melakukan pelajaran secara jarak jauh e-learning maka untuk kewajiban orang tua yaitu SPP dan uang kegiatan ini akan insyaallah akan diberikan pengurangan untuk siswa yang masih SPP pembayarannya pembayarannya bulanan dan uang kegiatan tahunan yaitu SD kelas 4 5 dan 6 kami setelah menganalisis dan menghitung insyaallah akan memberikan pengurangan SPP sebesar 30% kemudian uang kegiatannya boleh keprok juga ya untuk uang kegiatan kita akan berikan pengurangan sebesar 50% kenapa? karena memang beberapa item kegiatan yang biasa kita laksanakan ketika kondisi normal itu tidak kita laksanakan ketika kondisinya adalah pembelajaran jarak jauh jadi SPP 30% potongannya artinya masih 70% yang harus dibayarkan sedangkan uang kegiatan 50% nah untuk yang SPP sudah semesteran maka melalui analisis dan perhitungan kita sepakat diayasan untuk memberikan pengurangan sepertiga jadi 33% insyaallah sepertiga atau 30% artinya masih membayar 67% hitungannya bagaimana insyaallah nanti akan disesuaikan di tagihan di virtual account pertanyaannya bagaimana nanti kalau kemudian sudah mulai pembelajaran normal artinya sudah dimulai pembelajaran tetap muka maka akan kembali normal dikurangi dengan anggaran untuk kegiatan yang sudah terlewat artinya sudah secara waktu sudah terlewati anggaran itu kan tidak akan terserap nah itu kita akan menjadikan faktor pengurang hitungannya seperti apa nanti insyaallah pada saatnya saya kira itu yang utamanya yang perlu kami sampaikan kami mohon kerjasamanya semua pegawai orang tua dan juga anak-anakku sekalian para siswa untuk nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dengan menyenangkan saya paham kami semua paham bahwa proses perjalanan tiga bulan terakhir di penghujung semester dua yang lalu ketika kita harus melakukan PJJ tetapi dengan mendadak kita tidak bersiapan dengan baik maka banyak hal yang kurang optimal nah harapannya adalah kita pada kesempatan tahun pelajaran 2020-2021 ini kita lebih siap yang tadi saya sampaikan kita melakukan persiapan dari sisi SDM kita persiapan dari sisi sarana-prasarana kita melakukan persiapan dari sisi infrastruktur pembelajaran kita juga siapkan dari faktor-faktor pendukung yang lainnya saya kira demikian yang ingin kami sampaikan sampaikan salam kami kepada orang tua yang pada saat sore ini tidak sempat mengikuti secara langsung nanti bisa diputar kembali di channel youtube dan facebook karena tadi saya memantau yang mengikuti melalui youtube ada sekitar 1200 yang melalui facebook sekitar 200 yang ikut di zoom sekitar 200 jadi baru sekitar 1600 sedangkan jumlah siswa kita ini hampir 6000 jadi masih banyak yang belum sempat mengikuti secara langsung semoga informasinya nanti juga kita akan sampaikan secara tertulis melalui sekolah saya kira demikian mohon maaf atas segala kekurangan dan tentu saja kami mohon doa dari seluruh stakeholders para pegawai para orang tua siswa masyarakat agar kami diberikan kekuatan baik secara ruhiyah fikriah maupun jasadiyah kita disehatkan oleh Allah diberikan kecerdasan untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas kita mental kita juga kuat dan dipimpin selalu oleh Allah s.w.t barakallahulia walaikum wala faminkum bila taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan launching portal e-learning SIT Fitra Insani di dalam Dalam kehidupan, akan ada aral dan bintangan Di dalam kegelapan, akan ada sinaran jaya Saat kau jatuh, sulit untuk bangun Saat hidup tak adil bagimu Percayalah, di langit tertinggi Hayat cahayakan, datang kelahan Gengang tanganku, jangan lepaskan Melayu mengepai asa yang tinggi Bersama kita pasti bisa Because now, it's time to shine Mimpi yang jauh, perlahan mendekat Memudahkan tutup menggapainya Dengan gairah, pasang muda Berlari latuk hari ini Gengang tanganku, jangan lepaskan Berlari mengepai asa yang tinggi Bersama kita pasti bisa Because now, it's time to shine